hadir pada sore hari ini yang terhormat rekan saya, sahabat saya wakil rektor bidang 1 Universitas Sakwala Prof. Marwan ini kesempatan yang sangat berharga bisa bertemu sama teman-teman lama dan tentunya juga yang terhormat Ibu Ovi sebagai deputi di Perpustakaan Nasional kemudian rekan-rekan steering komite yang hadir pada sore hari ini yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya dan juga panitia lokal tentunya Pak Rudi dan kawan-kawan serta para undangan sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore untuk kita semuanya Alhamdulillah tanpa terasa bahwa pada hari ini kita melakukan atau melaksanakan konferensi perpustakaan digital yang ke-12 jadi kalau kita padankan itu dengan umur pertumbuhan anak sudah berumur 12 tahun ya suatu perjalanan yang cukup panjang dan sudah cukup banyak juga yang kita lakukan tapi tetap saja masih ada PR-PR besar ke depan yang mesti kita hadapi dan mesti kita sikapi terutama dalam mensikapi perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat baik itu perubahan teknologi maupun ilmu pengetahuan lingkungan dan sebagainya oleh karena itu pada tahun ini kita mengambil tema ya memujudkan ekosistem perpustakaan digital 4.0 dan society 5.0 dalam meningkatkan daya saing bangsa tentunya kita bertanya-tanya kalau ada perpustakaan digital 4.0 3.0-nya pasti ada 2.0-nya pasti ada 1.0-nya juga pasti ada lalu apa itu dimana kita sekarang sebenarnya berada nah mungkin kalau kita ambil istilah ini dari revolusi industri 4.0 1.0 itu mungkin semuanya kita tahu ya menggunakan tenaga uap kalau kita padankan dengan perpustakaan mungkin pada saat itu semua bahan-bahan bacaan ya sumber-sumber pembelajaran tersedia dalam bentuk daun tulang yang tersebar dimana-mana kemudian perpustakaan digital 2.0 kita sudah mulai menggunakan tenaga listrik disitu ya apakah kita ada mesin-mesin untuk presentasi untuk membaca ya untuk memfotokopi dan sebagainya kemudian kita masuk ke perpustakaan digital 3.0 ini kita sudah mulai menggunakan berbagai macam aplikasi dan perpustakaan digital 4.0 pada intinya kita memperbanyak atau di lingkungan kita hampir semuanya tersedia dalam bentuk digitalisasi dan sementara kegiatan yang berulang-ulang kita lakukan secara otomatif atau otomasi itulah esensi dari perpustakaan digital 4.0 yang dimana teknologi menjadi pusat kegiatan manusia kemudian belum selesai kita di perpustakaan 4.0 kita sudah mulai ya dihujani atau diserbu dengan istilah society 5.0 yang pada intinya kalau 4.0 teknologi sebagai pusat kegiatan kita bergeser kembali manusia yang sebagai pusat kegiatan jadi human center itulah sebenarnya bapak ibu sekalian yang kita coba sharing 2-3 hari ke depan ini bagaimana kita salah satu sektor di dalam berbagai macam kegiatan yaitu yang mengemban amanah di perpustakaan bisa mesikapi bisa merespon perubahan-perubahan ini dengan melihat perkembangan teknologi pengetahuan lingkungan yang mau tidak mau suka tidak suka memang banyak yang berubah nah kalau kita lihat lagi pada intinya digitalisasi dan otomasi ini mau tidak mau ada semuanya di lingkungan kita sementara kalau kita tetap berpikir seperti yang sebelumnya yaitu kita berada di dalam lingkungan tumpukan buku ya di dalam lingkungan tumpukan jurnal-jurnal dan sebagainya mungkin kita akan merasa kesepian karena orang dengan mudahnya sekarang ya mencari informasi tersebut dengan alat-alat yang sudah sangat canggih nah oleh karena itu pada kesempatan perpustakaan konferensi perpustakaan digital ke-12 ini kita berupaya merumuskan ya mensikapi ya merespon apa yang mesti kita lakukan nah inilah yang mudah-mudahan nanti para peserta perpustakaan konferensi perpustakaan digital ke-12 ini pulang ke tempatnya masing-masing kurang-kurangnya kita semakin kuat ya semangat kita semakin kuat visi kita ke depan bagaimana kita bisa memanfaatkan ya informasi yang ada karena ke depan itu yang menguasai dunia ini adalah yang menguasai informasi dan banyak program-program yang sekarang ini multi dimensi mau tidak mau itu juga mesti kita perhitungkan contohnya hampir semua daerah sekarang mulai dari provinsi kabupaten kota sampai perdesaan membangun istilahnya yang namanya smart city kemudian belum selesai kita merumuskan secara tuntas apa itu smart city kita sudah diminta pertanggung jawaban tanda kutip ya bagaimana kita melaksanakan sustainable development goals yang mencanangkan ada 17 goal di sana yang merupakan muara dari semua kegiatan-kegiatan ini nah tentunya kita ya sesuai dengan perang kita amanah yang kita emban yaitu sebagai pengelola informasi mudah-mudahan di dalam konferensi perpustakaan digital ke-12 ini kita semuanya ya bisa menyamakan persepsi karena gak akan mungkin kita bisa maju hanya 1-2 orang ya kita mesti bersama-sama dan yang hadir pada hari ini dari Sabang sampai oke mudah-mudahan dengan adanya konferensi perpustakaan digital ini kekuatan kita sebagai suatu bangsa akan meningkat itulah judulnya yang namanya meningkatkan daya saing bangsa karena apa kita menguasai informasi kita menguasai teknologi dan kita akan menggunakan informasi dan teknologi tersebut dalam berbagai macam aspek kehidupan kita memberdayakan sumber daya yang kita miliki agar daya saing bangsa kita meningkat yang saat ini Bapak Ibu ya peringkat kita di 50 dari 141 negara ya ini masih belum mengembirakan kita harapkan agar bangsa ini menjadi suatu bangsa yang besar sekurang-kurangnya kita masuk 10 besar ya di dalam kancah dunia ini nah itu semuanya menjangkut berbagai macam dimensi kehidupan yang dirumuskan di dalam sustainable development goal ada di situ 17 goal dan harapannya kita dari sektor perpustakaan ini bisa memberikan kontribusi apakah itu peningkatan peningkatan literasi apakah itu penyebaran informasi dan pengetahuan dan sebagainya agar bangsa ini bisa lebih maju lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini sekali lagi saya sebagai ketua forum perpustakaan digital Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini sampai berakhir acara ini mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini mendapat berkah dari Allah SWT saya sudahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih